Pemirsa sejalan dengan perguruan tinggi nasional lainnya yang menuntut pemerintah untuk netral dan beretika Jelang Pilpres 2024, Sivitas Akademika Universitas Pajajaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bangka Blitung serta Universitas Islam Malang menyuarakan petisi untuk mengembalikan demokrasi Indonesia yang adil. Universitas Pajajaran menggelar aksi Seruan Pajajaran yang mengangkat tema Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan kalangan akademisi terkait keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon yang dapat berujung pada penyalahgunaan fasilitas dan program pemerintah demi kepentingan elektoral. Kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-bendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan Alhamdulillah sudah lebih mungkin insya Allah lebih dari seratus berbesar menandatangan. Lalu ratusan lagi, apara dosen menandatangan dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga. Karena tugas kami, bagian tugas kami. Sementara itu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dalam petisi yang bertema, Mengawal Demokrasi Indonesia Berkeadaban. Ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika UMY terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang terindikasi mulai diwarnai dengan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah, ASN, hingga institusi. Dalam aksi ini, 35 guru besar dan Sivitas Akademika meminta kepada penyelenggara negara untuk mengedepankan etika dan berpegang pada netralitas demi terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bermartabat. Tidak hanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga menggelar deklarasi kebangsaan. Deklarasi tersebut untuk mendorong pemilu 2024 yang demokratis dan damai. Mereka menyatakan meminta pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadapan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di Malang, Jawa Timur, Sivitas Akademika dari Ikatan Alumni Universitas Islam Malang, UNISMA menyampaikan pernyataan sikap kritikan pada pemerintah. Mereka menyatakan pernyataan sikap matinya demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam pernyataan yang disampaikan, diantaranya mengajak masyarakat memastikan demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!